Pemirsa temuan sesosok mayat wanita berambut pirang di dalam kardus menggemparkan warga Tabanan Bali. Kardus ditemukan di Lakban dan diikat tali. Warga yang kehilangan anggota keluarga dihimbau untuk melapor ke polisi. Tim Inafis dari Pores Tabanan Bali yang tiba di lokasi ditemukannya mayat di dalam kardus hari Minggu langsung melakukan olah TKP. Mayat yang diperkirakan wanita ini ditemukan terbungkus di dalam kardus warna coklat diikat dengan lakban dan tali plastik warna hitam. Awalnya mayat yang terbungkus kardus ini ditemukan oleh seorang penyapit rumput Nyoman Sudia Setawa yang mencium bau tak sedap di sekitar lokasi. Hasil pemeriksaan awal ditemukan ciri-ciri mayat yakni rambut panjang warna pirang, memakai baju kaos warna hitam, memakai celana pendek dan gigi bagian atas tanggal dua buah. Jenasah dalam keadaan kering, kemudian kardusnya sudah agak rusak, posisi korban tengadah, kemudian kaki dua-duanya yang ditekuk, kemudian kepala menghadap ke selatan. Kapolsi juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Dari Tabanan Bali, Imada Argawa, I News melaporkan.